Intro Kapal perang siluman yang dilengkapi dengan radar baru dan sistem akustik hydro ini diharapkan segera bergabung dengan armada utara negara itu Uji coba itu menunjukkan kapal laksamana Kassatonov menembakkan senjata sekundernya serta menguji sistem penting lainnya Misalnya menembakkan peluncur umpan yang menciptakan percikan api di udara Umpan pasif dan penangkap panas semacam itu dirancang untuk melindungi kapal dari rudal antikapal dan persenjataan persisi tinggi lainnya seperti dikutip dari Russia Today Laksamana Kassatonov dan kapal kelas frigat lainnya dibangun menggunakan bahan komposit yang lebih luas seperti serat karbon Bahan ini bersama dengan eksterior yang ramping memberi kapabilitas tilt pada kapal dan membuatnya lebih sulit untuk dideteksi pada radar Kapal ini juga memiliki kemampuan berlayar yang mengesankan dan dikatakan mampu mencapai kecepatan hingga 29 knot sekitar 54 kph atau 34 mph Frigat ini bisa sepenuhnya otomatis selama sebulan dan mampu menampung 210 awak Frigat ini dikemas dengan seberbagai senjata antipsawat dan antikapal Laksamana Kassatonov mampu menggunakan semua rudal angkatan laut buatan Rusia yang ada yaitu 3M54 Calibur dan 3M55 Onyx yang merupakan rudal jelajah Kapal ini diharapkan akan dipasangkan rudal hypersonic 3M22 Zircon yang masih dalam pengembangan Sementara amunisi baru telah diuji sedikit yang diketahui tentang rudal tersebut Rudal baru ini dikatakan mampu terbang setidaknya 8 kali lebih cepat dari kecepatan suara yang membuat mereka sulit dijaga Rusia dilaporkan mulai menciptakan rudal udara jarak jauh yang diluncurkan dengan hunu ledak terpisah yang dapat mencegah target berkecepatan tinggi dan bermanuver Demikian, laporan media Rusia mengutip sumber-sumber di kompleks industri militer negara itu Menurut laporan itu, para ahli Rusia telah menyelesaikan konsep rudal mutakhir Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan telah memerintahkan pengembangan sistem rudal intersepsi jarak jauh multifungsional untuk jet tempur MiG-31 dan yang akan datang MiG-41 Rudal baru ini dilaporkan mampu mencegat proyektil yang bergerak dengan kecepatan hypersonic Seperti dikutip dari Sputnik, konsep ini dilaporkan menggambarkan di masa depan amunisi berbasis udara berkecepatan tinggi akan mengirimkan unit tempur dengan beberapa rudal udara ke udara pada jarak beberapa ratus kilometer Rudal-rudal itu menurut konsepnya kemudian akan terpisah dari roket pembawa dan tidak hanya dapat mengidentifikasi target yang jauh tetapi juga akan mengenai sasaran itu Penggunaan paling efisien dari sistem anti-hypersodik mutakhir ini dileporkan diharapkan menjadi pesawat yang beroperasi sebagai bagian dari domain informasi tunggal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!